Hi guys, hi guys, Jojo in the house So, kembali lagi bersama dengan Jojo JKD channel So, hari ini Jojo akan cerita kamu Mengenai dengan basikal Siapa yang berminat dengan basikal Siapa yang ingin bercita-cita Untuk mengikuti Sokan berbasikal Kamu harus tahu 5 benda yang harus kamu tahu So, hari ini Jojo akan cerita mengenai dengan Tips, tips, 5 tips Dan penuhan Untuk kita memilih Basikal yang susah untuk kita So, jangan kemana-mana Stay tuned, check it out So guys, so guys Seperti kita tahu Basikal Adalah banyak jenis Ada banyak jenama So, pertama kali Kita perlu Sebelum kita memilih basikal Kita harus Kita dalam pikiran kita Macam Seperti Kalau kita mau beli Sebuah kasut Sekarang jenama banyak Nike, Adidas Puma Dan sebagainya Begitu juga Basikal Basikal ada banyak jenis So, banyak Pilihan Pilihan So, itu First kamu Kena tahu jenama Apa yang kamu Perlu beli Oke Tapi Jenama itu Ikut Cita rasa Ikut kesosialan Ikut kemampuan Kepada kita Itu tips yang pertama Kita masuk yang tips Untuk Tips kedua Tips kedua Tips kedua adalah Guys So Dalam Pikiran kita Mesti kita ada Jenis Basikal Yang kita mau Contohnya Mountain bike Contohnya Macam MTB So, ini Mountain bike Boleh kita gunakan Di trail Kita gunakan Di road Ini ada Mountain bike Jenis Basikal So, ada Berapa jenis Basikal Disini Ada 5 jenis Yang pertama Basikal Mountain bike Yang kedua Adalah Road bike Dan yang ketiga Basikal lipat Basikal lipat Ini adalah Untuk Lebih kurang Kurang Lebih Untuk Beriada Dan ketiga Adalah Fit bike Fit bike Ini Fit make Berbentuk Basikal Cuma Dia punya tayar Ada besar Sikit Dan ini Lebih kepada Kurang Cakap Boleh digunakan Sokan Dan juga Boleh Dunggu Dunggu Hobi Dan ada Tiga 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 Tadi Motor bike Dan road bike Itu Ada juga Boleh Dikategorikan Sukan Hobi Begitu Juga Dengan MTB Sukan Dan Hobi So, Yang kedua Ada Towering Bike Towering Bike Ini Adalah Sesuai Untuk Travel Ataupun Santai Santai Dan Hybrid 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 Bike Ini adalah Untuk Riada Dan juga Transport Dan juga Untuk Recover Bagas Sebelum kamu Kena Mempilih Ataupun Menjenak Jenak Dalam Masukan Basikal Kamu Harus Pikir Mana Satu Basikal Yang Kamu Perlu Beli Contohnya Ini RB Road bike Dan Sebenarnya Oke Tips Yang Ketiga Tips Yang Paling Penting Bagi Juga Yang Paling Penting Yang Sangat Juga Titik Beratkan Adalah Yang Ketiga Yaitu Saiz Basikal Mengikut Saiz Kita Untuk Ini Untuk Ini Kita Frame Ataupun Frame Basikal Ini Ini Denkitakan Frame Denkitakan Frame Frame Ikut Saiz Tinggi Atau Berat Kita So Oke Guys Sebelum Seperti Yang Kita Tahu Tadi Saiz Basikal Itu Sangat Penting Sangat Penting Bagi Kita So Kita Perlu Mengatau Tinggi Atau Berat Contoh Sebagai Contoh Contoh Tinggi Tinggi Kita Lebih Kurang 168 Sentimeter Itu Tinggi Kita Dan Sesuai Dan Basikal Yang sesuai Untuk Kita Ada Size S Itu Adalah Ukuran Frame Yang Sangat Sesuai Untuk Kita Jadi Maksud Maksudnya Kita Punya Tinggi Mempengaruhi Dengan Size Frame Basikal Kita So And Yang Ketiga Yang Ketiga Untuk Itu Yang Bagi Tips Yang Ketiga So Gash Yang Tips Yang Keempat Adalah Tips Yang Empat Dia Contoh Kalau Kita Jentinya Kita Bawa Kereta Kita Mesti Cek Air Kita Cek Dia Punya Tayar Dan Sebagainya Dan Kita Juga Polo Kepuluhan Kepuluhan Yang Kepuluhan Kepuluhan Di Dalam Kereta Itu So Begitu Jualan Berbasikal Paling Penting Yang Paling Penting Adalah Kepuluhan Ketiga Kita Berbasikal Kepuluhan Berbasikal Yang Jual Masukkan Adalah Seperti Yang Pertama Topi Helmet Helmet Kita Kena Ada Dan Helmet Itu Juga Harus Kita Pilih Dengan Mengikut Kesesuaian Kita Cunya Kalau Kita Pilih Helmet Yang Kecil Kepala Kita Bersar Tidak Bagus Jadi Kita Pilih Helmet Yang Botuk Botuk Sesuai Yang Sangat Sesuai Sangat Sangat Ngam Dengan Kepala Kita Yang Pertama Kita Mesti Ada Glob 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 Ini Ada Banyak Jenis So Begitu Juga Kita Polo Juga Ada Glob Glob Dan Sekolah Apabila Kita Pegang Pedal Ini Dan Hand Range Ini Tidak Tidak Terlepas Tidak Terlepas Grip Kita Genggah Manda Quats Kepala Kita Pakai Sarung Tangan Sarung Sarung Tangan Ini Ini Juga Punya Size Yang Berbeza So Kita Harus Berhati Hati Ada Tangan Yang Kecil Ada Tangan Yang Besar So Itu Akan Kita Ambit Berat Bagi Yang Ketiga So Kita Mesti Ada Pakaian Sesuai So Tak Kita Berbasikal Kita Pake Baju Lewat Lewat So Kita Perlu Cari Pakaian Yang Sesuai Untuk Kita Berbasikal Sebetulnya Jesse Yang Ada Yang Boleh Kita Tidak 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 Mempunyai Kita Semasa Kita Punya Perkayuhan So Jesse Itu Sangat Penting Dan Kalau Boleh Jesse Itu Kita Cari Yang Lebih Selesa Dengan Kita Mungkin Yang Boleh Cakap Boleh Potong Angin So Tidak Boleh Besar Kalau Boleh Dia Ada Melakat Sikit Dengan Badan Kita So Yang Kedua Adalah Bagi Bumulaan Bagi Kawan-kawan Yang Masih Mau Jinnah Jinnah Dalam Sokan Bob Sikal Kamu Harus Ada Ini Untuk Pengalaman Kita Basti Ada Lampu Belakang Kita Pasang Sini Bagi Jok Ini Tidak Tidak Lampu Sudah Lupa So Ini Kita Mesti Adalah Untuk Keselamatan Liri Untuk Selamatan Liri Supaya Orang Akan Nampak Kita Semasa Kita Mengenai Halo Halo Guys Setakat Itu Jujurnya Jujurnya Perkongsian Hari ini Mengenai 5 Tips Untuk Kawan-kawan Yang Baru Ingin Menceguri Dalam Sukan Berbasikal Walaupun Tidak 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 Terlampau Info Jujurnya Tidak Terlampau Banyak So Masih Banyak Info Info Yang Perlu Kamu Ketahui So Jangan Susah Jangan Risau Jujurnya Akan Setup Jujurnya Akan Update Info Info Mengenai Dengan Bobe Sekala Ataupun Acara Running So Guys Harap Hari ini Kamu dapat Serba sedikit Mengetahui Cara-cara Ataupun Teknik Tips Untuk Pemilihan Basikal Yang sesuai Untuk Kita Bagi Kawan-kawan Yang Masih Yang Masih Baru Memula Dalam Bidang Sukan Berbasikal So So Guys Jangan Lupa Kalau Kamu Suka Dengan Video Jujurnya Hari Ini Dan Boleh Bagi Info Kamu Yang Baik Harap Kamu Orang Boleh Bagi Like Boleh Bagi Comment Boleh Bagi Subscribe Dan Share Sama Kawan-kawan Agar Mereka Juga Boleh Mengetahui Tips Yang Jujurnya Bagi So Guys So Hari Ini Disitu Propulsion Ataupun Video Jujurnya Hari Ini So Harap Kamu Terus Menyokong Channel Jujurnya So Kita Jumpa Di Lain Video Salam Hormat Jujurnya Jkd Channel Peace Jujurnya 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 Secara Menjel Jujurnya Bagi Lain Jujurnya masih panjang garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang Oh lebih kaki melangkah bersahati gelisah garis akhir pun belum terlihat ku yakin suatu hari akan datang mentari mengusir gelap dari dalam hatiku di balik sendar lampu di belakang panggung di bawah gemerlah penampilanku terkandung cita-cita harapan dan kerja keras putar otak tiap membran sel diperas layaknya semua orang dengan mimpi aku pun pernah hanya menatap layak TV menjadikan kenyataan agar seimbang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang kupandang Apapun mereka bilang Dekatku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang kupandang